Well, hello kids, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope you are healthy and always happy. Today, we will learn about direction and location. Are you ready? Let's start it. The first, yang pertama, kita akan belajar tentang simbol-simbol atau petunjuk arah yang biasa kita temui di jalan. Nanti kita baca bersama-sama, kemudian diartikan ya. Kita mulai dari simbol yang pertama. Go ahead. Turn left. Turn right. T-junction. Cross road. On the right side. On the left side. On the corner. Five junction and... Turn around. Sekarang kita artikan satu-satu. Go ahead. Jalan lurus. Turn left. Velok kiri. Turn right. Velok kanan. T-junction. Bertigaan. Cross road. Perempatan. On the right side. Di sebelah kanan. On the left side. Di sebelah kiri. On the corner. Di pojok. Five junction. Five junction. Simpang lima. Turn around. Putar balik. Oke. Bisa ya? Kalau bisa, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang tempat-tempat umum yang juga biasa kita temui di jalanan. Sama kita baca satu-satu. Kita baca satu-satu. Kemudian kita artikan. Mulai ya. Bank. Police station. Store. Library. Post office. Drug store. Movie theater. School. School. Restaurant. Restaurant. Train station. Courage. Artinya. Bank. Bank. Police station. Kantor polisi. Store. Toko. Library. Perpustakaan. Post office. Kantor post. Drug store. Apotek atau toko obat. Movie theater. Bioskop. School. Sekolah. Restaurant. Rumah makan. Hospital. Rumah sakit. Train station. Stasiun kereta. Courage. Gereja. Oke. Sekarang, belajar tentang Arah mata angin. Pintar. Arah mata angin di dalam bahasa Inggris Sama dengan Arah mata angin di dalam bahasa Indonesia. Jadi, tenang aja. Gak usah bingung. Sekarang kita baca dulu. East. South East. South. South West. West. North West. North. North East. Artinya. East. Timur. South East. Tenggara. South. Selatan. South West. Barat daya. West. Barat. North West. Barat laut. North. Utara. North East. Timur. Laut. Oke. Pintar. Gampang kan? Gampang dong. Kan kalian sekarang udah tau. Udah bisa. Udah pinter. Jadi, tugas hari ini kalian voice note tentang nama-nama atau kata-kata yang tadi sudah kita pelajari. Oke, paham kan? Paham ya? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, thanks for your attention. Selamat belajar. See you. Paham. Tidak. Tidak.